Memelihara hewan Memelihara hewan merupakan salah satu hobi tersendiri bagi sebagian orang. Salah satunya adalah kucing, hewan peliharaan yang cukup banyak digemari oleh para pecinta hewan. Alasannya tidak lain karena hewan ini dipercaya sebagai hewan penyayang, lucu dan begitu mengemaskan. Kucing memiliki bulu lebat dan indah yang mampu memesona siapapun, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. So, memelihara kucing dapat meningkatkan mood dan menghilangkan stres. Juga sekaligus mengajarkan kita tentang tanggung jawab dalam mengurus hewan peliharaan. Tapi bicara soal kucing, tentu ada banyak jenisnya bukan? Bagi kamu yang suka dan ingin tahu lebih banyak tentang kucing, berikut adalah jenis-jenis kucing peliharaan yang tentunya lucu, mengemaskan dan populer saat ini. Kucing Persia Salah satu jenis kucing peliharaan yang paling terkenal dan banyak dicari. Kucing jenis ini termasuk dalam kategori kucing termahal di dunia. Memiliki ciri khas rambut yang panjang, lebat dan berwajah bulat, serta hidungnya yang pesek. Dan seperti namanya, kucing ini merupakan kucing yang pertama kali ditemukan di Persia atau yang kita kenal sekarang sebagai Iran. Untuk memelihara kucing ini, kamu harus menyisikan anggaran yang cukup untuk perawatannya. Kucing Persia termasuk peranakan yang membutuhkan perawatan rutin. Jadi nggak heran kalau kucing ini kebanyakannya berperilaku manja, penyayang, dan setia. Kucing Anggora Banyak orang suka dengan jenis kucing anggora karena bulunya yang putih seperti salju. Sama seperti namanya, asal kucing ini dari Ankara, Turki. Kucing ras ini menjadi salah satu yang digemari untuk dipelihara. Selain bulunya mampu menarik perhatian, hewan ini juga aktif dan lincah untuk dijadikan teman bermain di rumah. Ciri-cirinya pun berbeda dengan kucing Persia. Bulu kucing Anggora di bagian kepala tidak terlalu panjang. Kucing Anggora juga memiliki telinga yang lumayan lebar di bagian bawah, besar, dan mengerucut ke bagian ujung telinga seperti segitiga. Kucing Siam Kucing Siam atau Siamis ini berasal dari Thailand. Dulu kucing ini mulai dikenal saat kemunculan pertama kali di Eropa, yaitu pada saat diberikan kepada Duta Besar Inggris di Thailand di abad ke-18. Kucing Siam memiliki tubuh yang ramping, ekor yang panjang, mata berwarna biru, dan bulunya pendek juga memiliki titik-titik gelap. Tidak hanya itu, kucing Siam ini bersuara lembut, cerdas, dan lincah. Kucing ini juga sangat penyayang ketika kamu tanggap terhadap kebutuhannya. Oh iya, harga kucing peliharaan jenis Siam ini dapat menyentuh angka puluhan juta. Kucing Ragdoll Kucing Ragdoll berasal dari Amerika Serikat. Dinamakan Ragdoll karena memiliki sifat yang jinak. Ketika kamu mengangkat jenis kucing peliharaan ini, dia akan tampak lemas dan lunglay. Sama seperti sebuah boneka kain. Untuk penampakan fisiknya, kucing Ragdoll hampir mirip dengan kucing Siam dan Persia. Wajahnya imut dengan pipi yang bulat, sifatnya yang tenang, juga penyayang. Untuk memelihara kucing Ragdoll, kamu harus menyediakan tempat yang cukup luas, karena kucing Ragdoll senang bermain dan berpetualang. Kamu juga harus sering menyisir bulunya, karena kucing Ragdoll memiliki bulu lebat mirip dengan kelinci. Kucing Maine Coon Selain terkenal, kucing Maine Coon juga merupakan salah satu ras kucing terbesar. Pembawaannya yang sangat ramah, cocok menjadi hewan peliharaan di rumah. Kucing jenis ini juga bisa tinggal dengan jenis kucing lain lho, bahkan anjing sekalipun. Kucing Maine Coon betina memiliki bobot hingga 6 kg, dan jantan sampai 8 kg. Namun ada juga lho yang melebihi bobot tersebut, yang menjadi daya tari kucing ini adalah ekornya yang panjang dan bulunya yang tebal. Kucing Spins Kucing Spins memiliki penampilan fisik yang berbeda dari kucing-kucing pada umumnya. Ini merupakan jenis kucing hasil dari persilangan genetik asal Kanada. Kucing ini cukup mencolok, karena badannya seperti tidak berbulu. Jika dilihat sepintas, maka tubuhnya akan tampak botak. Meskipun sebenarnya, kucing ini memiliki bulu yang sangat pendek dan sedikit sekali. Kucing yang diadopsi dari nama patung di Mesir ini, kulitnya terlihat keriput, dan ekornya panjang meruncing ke ujungnya. Spins termasuk kucing aktif, menis, dan pintar, serta mudah diurus. Kucing ini juga mudah dilatih. Jadi nggak heran, kalau kucing ini harganya bisa mencapai 15 juta rupiah per ekor. Kucing Russian Blue Kucing biru rusia atau Russian Blue merupakan kucing yang banyak digemari karena memiliki bulu pendek berwarna abu-abu kebiruan yang terlihat mengkilap. Mata kucing jenis Russian Blue ini sangat cantik dan berwarna hijau cerah. Terkadang terdapat bercak putih di atas matanya. Meski memiliki sifat pemalu dan ramah, kucing ini juga cerdas, sensitif, dan penuh rasa ingin tahu. Kucing Zavanna Kucing Zavanna atau Zavanna merupakan kucing hasil persilangan dari ras kucing Afrika dengan kucing Bengal, Siam, dan Mesir. Kucing asal Amerika ini merupakan kucing terpanjang dengan ukuran tubuh yang mencapai 44 cm. Memiliki bulu yang tebal, berbadan tinggi, lentur, dan ramping, penampakan fisiknya menyerupai kucing liar yang buas. Namun aslinya, kucing ini cerdas, ramah, setia, dan mudah bersosialisasi. Jadi pantas ya kalau harga kucing ras ini cukup mahal sekali Sobat Fistball, yaitu sekitar 126 sampai 343 juta rupiah dalam kualitas terbaiknya. Kucing Manx Kucing ini juga dikenal dengan nama rampi. Merupakan jenis kucing dengan ekor yang sangat pendek atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena kelainan genetik yang bersifat dominan, sehingga menyebabkan perkembang biakannya harus dilakukan hati-hati. Sebagaimana kucing pada umumnya? Manx memiliki sifat aktif dan suka bermain. Manx juga dikenal sebagai kucing yang setia kepada majikan atau satu keluarga, dan biasanya agak sulit untuk hidup beradaptasi dengan majikan atau keluarga lain. Makanya, Manx mendapat julukan One Person Cat atau One Family Cat. Para petani biasanya lebih menyukai kucing ras Manx, karena mereka merupakan pengusir tikus yang handal. Kucing Kampung Kucing Kampung begitu mudah dijumpai di Indonesia. Biasanya ras ini hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran, seperti kucing liar dan kucing kampung. Siapapun mungkin tahu, kucing kampung sering terlihat di jalanan kota, gang, hingga depan rumah. Kucing domestik memiliki dua jenis, yaitu berbulu pendek dan berbulu panjang. Kucing domestik berbulu pendek merupakan kucing keturunan campuran. Kucing domestik berbulu pendek ini adalah kucing yang paling populer di Amerika Serikat. Nah, itu dia Sobat Fisbol, jenis-jenis kucing peliharaan populer saat ini. Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Jangan lupa rememberan dulu, j trending asuk-kirrellu pendek keemalu. Terima kasih telah menonton!